Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Arta GFam Bagi sahabat yang menonton pagi, siang, sore atau malam Terus subscribe, share, like dan komen Channel Arta GFam Terima kasih Karena support dari panjangan-panjangan semua Memberikan salah satu motivasi untuk saya Terus membuat konten edukasi-edukasi tentang Dunia seputar peternakan Oke sahabat Arta GFam disini Saya akan memberikan tips atau cara merawat sapi-sapi pedet Yang berternak tujuannya untuk breeding atau memburidayakan Jadi saat pedet di usia belum ada satu bulan Itu usahakan jangan ditaruh di indoor ataupun di dalam kandang Karena pada sapi di usia kurang dari sebulan Ataupun pas di usia dua bulan Itu sangat membutuhkan yang namanya aktivitas Aktivitas di luar kandang Dan sangat membutuhkan pencahayaan matahari Untuk memperkuat sisi tulang-tulangnya Jadi tulang-tulangnya ini sangat kuat Oke Poin yang kedua Yalah Untuk melatih interaksi dan kelincahan otot-otot kaki Jadi kalau sapi yang biasa di dalam kandang Waktu kecil Terus di dalam kandang dan tidak pernah keluar Itu nanti akan memicu sapi itu Dia jarang interaktif sama orang Terus jadinya galak Nah Poin yang ketiga Oke Jikalah sapi sering kita keluarkan Dia sering bermain di luar Dia ini tahan terhadap penyakit Seperti demam Terus Seperti flu Ataupun yang lain Dia tahan Karena Pencahayaan dari sinar matahari Yang memperkuat daya tahan tubuhnya Vitamin D nya kuat Terus Tulang-tulangnya kuat Jadi dia Kebal terhadap Perubahan iklim apapun yang memicu Dia untuk Terkena penyakit demam Terus seperti pilek Dia akan kuat Oke Jadi Bagi sahabat peternak Yang memiliki pedet Umur di bawah Dua bulan Ataupun Di bawahnya lagi Itu usahakan sering-sering Diliarkan Agar Seperti yang saya katakan tadi Jadi Tulang-tulangannya ini Nanti terbentuk Tulang-tulang Otot Respon Terhadap Manusia Interaksinya Terus Kekebalan tubuh dia Dikala Perubahan iklim ini sangat Signifikan kuat Jadi usahakan Bagi Peternak-peternak Jangan sampai kita kok Ngurungin pedet Dalam Karena takut nanti Ngerusak Lingkungan warga Memang sih Kalau pedet usia segini Emang lagi aktif-aktifnya Tapi Untuk Saran Agar tidak Berlarian Ataupun merusak Tanaman-tanaman Sekitar Di warga sekitar Kita Lakukan Pemageran Karena Kita pager Pakai palang Bambu aja Dia udah gak bisa keluar Yang penting dia kena Sinar matahari Langsung Seperti ini Oke Kalau yang di dalam Itu udah umur 9 bulan Kalau udah umur 9 bulan 8 bulan Itu memang kita harus Di dalam kandang Nih Ini dua jenis Limousin sama Kopioran Ini udah Yang ini usia Naik ke 9 Ini usia 6 bulanan Jadi kalau udah usia segini Dia emang udah usia Mengajak dewasa Jadi sudah tidak usia Produktif lagi Dia untuk bermain-main di luar Karena Tinggi barang udah besar Jadi kita Kandangin Nanti dia dikeluh Pada saat Umur Satu tahun Karena Prinsip dari kandang kita Satu tahun Nanti kita jelasin Di video berikutnya Tentang masalah Pengeluhan Atau pencocokan Di hidung sapi Nah ini para induk-induknya Tadi selesai makan Untuk makanannya habis Tadi dia makan Onggo singkong Nah sisanya ini Oke Itulah Tips sahabat Untuk merawat Sapi-sapi pedetan Agar tumbuh maksimal Dan Ototnya Otot-otot-otot kaki Pinggul ini Jadi Nanti dia Tahan penyakit Oke Tukung terus Channel ArtaJFam Oke Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton